Informasi pertama di seputar Bandung Raya Malam, pemirsa sebuah rumah yang dijadikan tepat sekte pembebasan utang UN Swissindo di Kabupaten Cianjur di gerebek warga. Penggerebekan berawal dari keresahan warga terkait aktivitas anggota sekte. Warga juga mengeluarkan semua simbol dan barang sekte dari dalam rumah tersebut. Puluhan warga dengan kawalan anggota Polres Cianjur dan Koramil Naringgul mendatangi rumah salah satu anggota sekte pembebasan utang UN Swissindo di Kampung Sukajadi, Desa Wangunjaya, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Warga resah dengan keberadaan sekter tersebut karena hampir setiap malam selalu berdatangan orang-orang dari luar Cianjur masuk rumah itu dengan membawa barang-barang seperti patung dan benda-benda keramat sebagai alat ritual. Meski belum mengetahui kegiatan di dalam rumah, warga khawatir ada aliran sesat yang bisa mempengaruhi warga sekitar. Saat diintegrogasi kepolisian dan pihak desa, salah satu anggota sekte mengatakan rumah ini sengaja dijadikan tempat berkumpul cabang dari sekte pembebasan utang di Bandung. Anggota sekte ini sudah bergabung sejak tahun 2011. Mereka yakin sekte pembebasan utang negara UN Swissindo bisa melunasi semua utang-utang rakyat Indonesia dengan harta dari Kerajaan Pajajaran dan Soekarno di Bank Swiss. Awalnya kejadian ini datangnya, terjadinya subuh. Ada mobil tiga datang ke sini, laporan sama saya. Tiba-tiba ada barang-barang yang diangkut ke sini, laporan ke saya. Ya suruh saya periksa ke RT, ya Pak RT juga memeriksa-nya yang sehari yang lalu, setelah diperiksa itu, nggak ada hasilnya. Lalu itu kegiatan banyak orang yang mudik ke sana kemari. Bukan warga di sini, Pak? Bukan. Rumah sekte ini akan merekrut warga sekitar untuk dijadikan anggota. Petugas juga mengumpulkan semua barang keramat dan simbol sekte di dalam rumah yang diduga dijadikan alat ritual. Untuk sementara diduga, jadi apa namanya, dalam jenis ini lah, dalam bentuk, apa namanya, penggandaan uang. Tapi belum ini, baru temuan, baru temuan. Baru diduga ya? Iya, baru diduga. Untuk mengantisipasi amukan warga, petugas meminta pemilik rumah yang juga anggota sekte segera mengosongkan rumah dan menghentikan semua kegiatan. Aris Tiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!